Intro Pada pelaksanaan ibadah sholat jumat 11 Desember 2020 di Masjid Al-Hikmah, kalangan Tapa Nulitengah, Ustadz Haji Sah dan Batu Barah yang bertindak sebagai khatib menyampaikan kutbah dengan judul Rumah Allah. Dijelaskannya rumah Allah yang dimaksud adalah masjid atau rumah ibadah bagi umat muslim di dunia, dan bagi orang yang selalu melaksanakan ibadahnya di masjid termaksud sebagai orang yang memakmurkan masjid. Melaksanakan ibadah di masjid adalah salah satu upaya untuk meningkatkan keimanan umat Islam kepada Allah SWT, karena orang yang suka memakmurkan masjid adalah hamba Allah yang dicintainya. Sebagai judul khutbah kita kali ini adalah Rumah Allah, Baitullah. Allah SWT berfirman di dalam hadis kudusi, Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi ialah masjid-masjid. Usai pelaksanaan ibadah sholat jumat, Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid BKM Al-Hikmah, Koran SE menjelaskan bahwa pihak BKM merencanakan untuk pembuatan pelafon pada bagian atap masjid. Untuk itu diharapkan kepada donatur dan jamaah khususnya pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serta dukungan untuk memberikan infak dan sedekahnya ke Masjid Al-Hikmah Kalangan. Terima kasih kami dari BKM Masjid Al-Hikmah Kalangan, Saya Seditas BKM, dalam hal suasana COVID ini kami juga tidak pesan-pesan mengingatkan jamaah untuk selalu menyerapkan protokolik kesehatan. Kemudian saat itu kita juga sudah membuat program pembangunan tidak melepas dari suasana seperti ini karena tuntutan dari jamaah yang datang ke masjid kita ini. Jadi kita saat ini fokus dalam hal pemasangan pembuatan pelafon masjid lantai satu ini. Dan Alhamdulillah bagian depan terasnya sudah selesai dilaksanakan kemarin atas swadaya masyarakat yang telah memberikan peruntian di jika dipakai ini dengan berupa baik material, pemikiran, dan sebagainya. Tim Liputan Penyejuk Kalbu, N2S TV, memberitakan.